Halo guys, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah login di channel Res in Game Walaupun musim dingin, kita gak boleh malas-malasan untuk leveling ya guys Jadi pada video kali ini aku akan share guide atau tips pemula gimana cara leveling cepat di awal-awal game Sebenernya cepat gaknya level up di game ini tuh tergantung durasi main kalian ya teman-teman Kalau kalian aktif player, main non-stop pasti bakalan cepat levelingnya Tapi kalau mainnya jarang-jarang kayak aku, ya mungkin progressnya bakal standar-standar aja ya Aku akan share beberapa metode untuk leveling bagi para pemula Dan bagi para pro player, kalian bisa skip videonya Dan bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, kita bertepan dulu dengan cara klik subscribe Agar kalian update guit-guit berita info seputar dunia game ya guys Oke, kalau sudah jadi leveling yang paling utama dalam game seperti ini adalah main quest ya guys Atau menjalankan quest cerita yang ada di game ini Kalau kalian baru terjun di game ini, jalankan dulu main questnya sampai mentok ya Dan seiring kalian menjalankan main questnya, fitur-fitur yang lainnya pun akan terbuka secara sendirinya Metode selanjutnya adalah secret training Ini adalah salah satu fitur di game ini ya guys Dan kalian tidak boleh melewatkan training ini Di map secret training ditandai seperti portal ini ya guys Dan tersebar secara random di seluruh map Kalian cari saja lokasinya Kalian datengin portalnya lalu masuk Ini adalah salah satu metode yang wajib kalian lakukan setiap hari dan gak boleh terlewatkan Karena secret training ini memberikan experience dalam jumlah yang besar Eh ya BTW untuk mengeksplore map open world seluas ini Kalian wajib menggunakan mount burung ya guys Karena menjelajah dari atas itu jauh lebih simple dan lebih cepat Dan bagaimana cara timingnya sudah pernah aku bahas di video sebelumnya Kalian bisa cek dari sana Oke sekarang aku sudah sampai di portal secret training Jadi portalnya seperti ini Kita bisa masuk ke portal ini 3 kali dalam sehari Dengan durasi waktu masuknya 5 menit Jadi totalnya 15 menit Kalian sisihkan waktu 15 menit untuk menyelesaikan secret training Karena memberikan experience dalam jumlah yang sangat besar Training disini sangat mudah ya guys Cukup mengalahkan monster sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya Sampai waktu 5 menitnya berakhir Secret training sudah Sekarang kita beralih ke quest bounty Untuk mengambil questnya kita harus pergi ke kota terdekat ya guys Kalian bisa teleport langsung ke kotanya Dengan fitur teleport yang ada di map ini ya teman-teman Kalian akan langsung dipindahkan ke depan patung quest bounty nya Nah itu dia patungnya Kalian ambil questnya dari sana ya Kalian interaksi Ada total 6 quest yang bisa kita selesaikan dalam 1 hari Dan bagaimana questnya kalian bisa lihat list disini Kalian bisa pilih salah satu questnya Tiap quest memiliki tingkat kesulitannya masing-masing ya guys Semakin tinggi Semakin tinggi difficultnya semakin tinggi pula experience yang bakal kalian dapatkan Kalau kalian menyelesaikan questnya Dan setiap kali kalian mengambil questnya Kalian gak akan bisa ganti questnya lagi ya Jadi pastikan ketika kalian mengambil questnya Kalian pastikan bisa menyelesaikannya Aku sudah menyelesaikan beberapa bounty questnya hari ini ya guys Dan sekarang tinggal setor Nah untuk quest bintang 3 memberikan experience sekitar hampir 7000 experience Wow Cukup dengan mengirim benda-benda seperti ini Jadi ini adalah salah satu metode yang wajib kalian lakukan setiap harinya Dan gak boleh terlewat Oke kita lanjut ke metode selanjutnya Dan siapa disini yang suka exploring map open world yang sangat indah di game SimeraLine ini Ketika kalian jalan-jalan di sebuah map Kalian pasti menemukan icon seperti ini ya guys Ini adalah scanik Dan seperti ini adalah icon scanik yang masih terkunci Ketika kalian menemukan ini Kalian wajib buka scaniknya ya Karena ini akan memberikan kalian XP atribut tambahan Beserta item-item lainnya Jadi itu adalah beberapa cara Untuk menambah experience dengan jumlah yang terlihat ya guys Atau besar Dan sebenarnya setiap aktivitas yang kalian lakukan Entah itu logging, mining, gathering Ataupun apapun ya Itu juga memberikan kalian experience Tapi dalam jumlah yang kecil Seperti ini setiap tebangan itu memberikan kalian experience ya guys Kalau kalian cek Setiap kegiatan yang kalian lakukan menambah XP Jadi jangan merasa Bosan atau merasa gak perlu untuk melakukan farming seperti ini ya Selain mencari resource Itu juga berguna untuk meningkatkan experience kalian Sedikit demi sedikit Kalau kalian melakukannya rajin Maka experience yang kalian dapatkan dari hal-hal seperti ini pun akan jadi sangat banyak Dan sebenarnya selanjutnya ada Totem battle ya guys Entah itu battle totem ataupun Hunting totem Itu juga akan memberikan kalian beberapa experience Dan tentunya armor ya Armor dan senjata Lebih tepatnya kalau kalian menyelesaikan battle totem Kalian akan mendapatkan drop senjata Dan kalau kalian menyelesaikan hunting totem Kalian akan mendapatkan armor Di totem experience yang kalian dapatkan dihitung dari monster yang kalian kalahkan ya guys Dan untuk masuknya pun Tiap masuknya memerlukan sekitar 300 stamina Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman Tips-tips Dariku Untuk kalian para pemula Gimana cara leveling cepat di awal game Semoga video ini bisa sedikitnya membantu para pemula Agar lebih cepat progresnya ya Dan terima kasih banyak bagi kalian yang udah nyempetin klik dan nonton videonya Dari awal sampai akhir Bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini Alangkah baiknya Kalau kalian tinggalkan jejak like dan subscribe Share ke teman-teman lainnya Jika kalian merasa video ini bermanfaat Dan Akhir kata Selamat ketemu di video-video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax